Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah memberikan inspirasi bagi peserta calon pegawai negeri sipil yang tengah mengikuti ujian di ITC Banda Aceh Jumat 16 November 2018. Nova mengibaratkan mereka yang tengah berjuang itu layaknya Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln. Nova meminta seluruh peserta untuk berjuang dengan ikhlas dan tidak menyerah meski hasil akhir nantinya tidak memuaskan. Nova menyebutkan kehidupan saat ini begitu kompetitif. Tes PNS pun menjadi bagian dari kompetisi yang tentunya akan ada pemenang. Karena itu ia meminta seluruh peserta bekerja keras dan ikhtiar serta tak lupa berdoa. Ia mendoakan pada sesi itu seluruh peserta lolos passing grade. Sebagaimana diketahui prosesi seleksi penerimaan PNS di lingkungan pemerintah Aceh berakhir pada Sabtu 16 November 2018 sebanyak 9.017 peserta bersaing memperbutkan 779 kursi untuk beberapa instansi di pemerintahan Aceh. Hingga hari ini sebanyak 172 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetisi dasar atau memenuhi passing grade yang ditetapkan panitia seleksi. Nova menyebutkan pihaknya akan membicarakan di internal dan meminta internal mempan RB untuk meninjau sistem passing grade. Kemungkinan kata Nova pihaknya akan mengajukan dua opsi, menurunkan passing grade atau menghapus dan merangking kebutuhan PNS berdasarkan kelulusan. Pihaknya bahkan mengajukan agar beberapa formasi spesifik seperti kesenian agar kuotanya ditambah. Usai proses penyeleksian selesai, pihak pemerintah Aceh akan menyusun surat yang nantinya akan diantar langsung ke menpan. Dengan demikian, solusi terbaik akan bisa dibicarakan bersama. Selain kemenpan, Nova menyebutkan ketidakcukupan kuota akan dibicarakan juga dengan presiden yang pertengahan Desember mendatang akan berkunjung ke Aceh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.